Itu salah satu alasannya karena udah megang duit, udah ngerasain duit sendiri gitu ya mas ya. Dulu 2011 ya, lu abis event lu terima duit 6 juta tuh udah gede banget. Udah gede banget lah, 2011. Spesial skill anak event yang perlu, ada tuh apa aja mas kira-kira? Kalo menurut lu. Bisa tidur dimana aja. Bisa tidur dimana aja. Itu wajib. Gimana sejauh ini udah kepikiran gua jadi event? Jadi event enggak sih. Karena gua gak bisa tidur dimana aja. Soalnya jadinya tidur dimana aja gua gak bisa. Welcome to episode pertama obrolan jam kantor. Jadi di obrolan jam kantor ini bakalan ngedatengin para profesional di bidangnya. Pokoknya orang-orang yang ya punya pandangan penuh tentang profesi yang sedang mereka jalani. Lanjut ke narasumbernya nih. Narasumbernya ini emang kita kenalin itu dia sebagai tuh orang event yang udah mahir lah di bidangnya lah. Udah banyak pengalaman Grace ya. Nah lu kalo masalah event nih Grace ya. Ya lu tau soal event tuh apa kira-kira Grace? Pasti serunya ya. Serunya terus gimana acaranya. Terus apa aja isinya. Ya gitu-gitu sih. Karena emang jujur gak tau apa-apa soal event. Kalo lu gak tau apa-apa. Emang kita langsung lagi nanya ke yang pakarnya langsung. Disini kita ada. Mas Ganyi. Halo Grace. Halo gue Ben. Gimana mas kabarnya mas? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Gula darah gitu sama teman? Tinggi kolesterol sedikit. Tinggi kolesterol sedikit. Kebanyakan daging guys. Kebanyakan daging karena sering tour kemana-mana dia nih. Bener. Jadi bisa kenalan diri dulu mas. Mas Ganyi ini di Airmas nih sebagai apa mas? Gue di Airmas sebagai event and partnership manager. Asik. Yes under divisi Markkom. Oke guys. Jadi mas Ganyi ini dia nih yang sering ngurusin event-event dari Airmas Group ya. Airmas Group. Ini di Airmas sendiri. Aku mau nanya dong mas Ganyi di event udah berapa lama? Di event mulainya tahun 2011. 2011. 2011? Mas Gobel masih ngapain? Wah itu masih jaman-jaman si Tauran itu SMA. Gue baru lulus Tauran. Aku baru masuk SMP guys. Dan mas Ganyi udah terjun di event. Ingat gak event apa pertama kali? Event pertama Indonesia International Motorcycle Show. Eh. IMS pokoknya. IMS 2011 di G-Expo. Megang Hall A. Yes. Itu event internasional? Event pameran mobil internasional. Gila ya. 2011. 2011. Terjun pertama udah langsung pegang event internasional. Event internasional. Mantep. Pernah ikut event gak? Pernah ikut event sih sebenernya gak pernah sih. Cuman pernah dateng doang ke event. Tapi emang kalo diliat dari event itu kan. Keliatannya emang harinya sebentar ya. Tapi sebenernya kan persiapan itu kan gak lama ya. Persiapannya lama. Kira-kira kalo event kayak gitu Mas Ganyi waktu pertama kali tuh. Untuk IMS itu berapa lama Mas? IMS. Kalo IMS kan dulu belum jadi karyawan ya. Masih bantu-bantu lah. Oh waktu itu? Waktu itu belum. Cuman udah pegang eventnya kan. Waktu masih jadi crew aja itu. Gua harus prepare dari 10 hari sebelum. Oke. 10 hari sebelum. Lalu show daysnya. 11 hari. Eh 10 hari juga. Abis itu bongkaran 1 hari. Jadi 21 hari gak pulang tuh Bel. Gak kuliah gak pulang. Itu waktu itu masih kuliah tuh. Gua kuliah kagak. Pulang kagak. Lulus kagak. Nah itu dia. Nah itu. Tapi itu kan as a crew ya. Tapi di tahun 2015 akhirnya gua pindah perusahaan. Gua prepare-in tuh salah satu event pameran otomotif juga di Indonesia. Itu kita prepare event. Eventnya 11 hari. Prepare-nya 1 tahun. Oh. Ternyata prepare event itu lama ya? Kalo diliat kan pameran ya cuman. Lu dateng ke pameran ya bootnya udah pada jadi tuh. Nah itu siapinnya setahun. Gokil ya. Itu yang disiapin apa aja sih Mas? Setahun loh. Hmm. Banyak. Kalo dari sisi penyelenggara ya. Kan gua sebagai penyelenggara bukan orang yang ikut pameran. Kalo sekarang di Airmas gua jadi yang ikut pameran nih. Nah gua dulu yang bikin pamerannya. Paling pertama. Yang paling gampang deh venue-nya kosongnya kapan. Itu kan harus jauh-jauh hari. Karena kita nge-bloknya harus lama. Ada set up. Ada show days. Ada dismantling. Terus kita harus izin. Terus cari sponsor. Cari partnership. Media partner. Cari yang mau ikut. Nah itu makanya kan lama. Belum ada negosiasi dan segala macem. Belum. Yah. Indonesia tau lah. Iya. Ya. Tapi waktu itu kan Mas Gini kan sambil kuliah gitu kan. Sambil kuliah. Mas Gini. Kayak. Oh udah lah gua event aja nih kuliah. Ntar dulu deh. Ntar dulu dah. Karena waktu itu. Gua tiba-tiba ditelepon temen. Hmm. Dia sekolah pilot. Jadi harusnya dia yang nempatin posisi gua. Dia sekolah pilot. Dia gak bisa. Dia suruh ganti cari replacement-nya. Dulu kan. Kru event ya itu-itu aja. Hmm. Orangnya kurang. Dia nanya gua cuman. Dan lu mau megang event gak? Mau event apa? Ini ada IMS gitu. Gajinya segini-segini. Oke mau. Gua gak pake babi ibu. Gua langsung mau. Tiba-tiba gua dipanggil untuk. Ehm. Briefing. Waktu itu ke IO itu ya. Ke PIO itu. Briefing. Udah gua taunya gua ditempatin langsung di hall. Hmm. Jadi. Kalo lu ke pameran nih. Lo kan suka nih ke pameran. Terus ada yang pake baju-baju kru tuh. Asmi gitu. Tapi bukan dari bootnya ya. Dari pamerannya. Itu tuh banyak. Ada yang megang hall. Ada yang megang operation. Ada yang megang parkir. Shuttle bus. Ada yang information boot gitu ya. Itu banyak. Nah gua tiba-tiba langsung masuk ke hall. Kalo dulu disebutnya kru yang masuk ke hall tuh. Kudu yang udah senior-senior lah. Sedangkan itu event pertama gua. Gua langsung masuk ke hall. Nah dari situ. Gua belajar tuh. Gua belajar. Oh caranya gini. Caranya gini. Tapi dulu ya namanya anak muda ya. Hmm. Masih kaku lah. Iya lah. Jelas. Masih. Oh ini ada senior nih. Malu-malu dikit. Inder ya om. Gan ambil nasi bok. Gua ambilin. Iya ambil nasi padang. Terus gitu. Terus yaudah waktu itu gua. Kerja. Apa nyoba. Sekali event. Gua gajinya gede bos. Asung beli iPhone bos. Asung. Nah itu dia. Di tahun. 2011. 2011 itu udah pake iPhone. Beli iPhone. 3GS. Dari situ. Gua ngerasa. Ah gua ngapain kuliah nih. Asung. Ah gua punya duit nih. Gitu. Kecualah. Gak lulus. Lalu lulus. Lalu lulusnya. Itu salah satu alasannya. Karena udah megang duit. Udah ngerasain duit sendiri gitu ya mas ya. Dulu. 2011 ya. Lu abis event lu terima duit. 6 juta. Tuh udah gede banget. Udah gede banget lah. Udah gede banget. Udah gede banget. Udah gede banget. Jadi ya udah. Sikat. Lanjut sampe sekarang. Abis itu ditawarin lagi. Event selanjutnya. Pameran. Apa. Internet. Apa bukan internet. Pameran. Apa tuh. Eh sebut aja ya. Indokom Tech. Ah Indokom Tech. Ditawarin Indokom Tech. Gua ikut juga. Jakarta Game Show. Terus ya abis itu lanjut tuh. Banyak pameran. Pameran yang. Diikutin. Kira karena pameran mulu. Sekali pameran. Seminggu. 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 Gak kuliah-kuliah mas. Lanjut tuh. Oke. Ini kan selama ini. Dari waktu itu lah. Starting pointnya itu. Dari pameran. Bahkan sampe sekarang pun. Kayaknya lebih sering pameran ya. Sebenernya pameran tuh sama gak sih mas. Preparationnya dengan. Konser gitu. Kan sama-sama event tuh. Sama sih. Sebenernya kalo konser. Beda. Kalo pameran sama konser beda. Kebetulan gue. Gue lahir dari pameran. Abis itu gue pernah ngikut konser beberapa. Bukan konser sih. Festival. Festival ya. Konser ada. Konser yang artis ada. Yang kemarin kan kalian abis pada nonton Bruno Mars tuh. Sorry bos. Bruno Mars yang lama gue ikut bos. Depan panggung. Asik. Itu. Terus. Kalo bedanya pameran sama konser. Kalo pameran kita. Organizer kita yang bikin pamerannya. Yang kita siapin tuh. Pamerannya. Fasilitas pamerannya. Terus. Cara-cara ngasih tau ke orang. Gimana caranya datang ke pameran itu. Ngebantu. Nanti orang-orang yang datang. Buat. Misalnya kantong parkir dimana. Mereka bisa naik apa ke situ. Jadi yang kita siapin tuh. Fasilitas pamerannya. Ya. Ya kalo. Di pameran seperti biasa lah. Apalagi kalo hallnya gede ya. Kita ada sewa. Stroller. Sewa wheelchair. Lalu ada. Sitting area. Musola. Tempat makan. Nah itu yang kita siapin. Kalo konser ya. Kita nyiapin. Konsernya. Stagenya gitu ya. Stagenya. Terus. Artisnya. Riders artisnya. Ruangan artisnya. Gimana caranya artisnya. Dari hotel. Ke venue. Terus dari venue. Balik lagi ke hotel. Yang kita urusin lebih kayak gitu. Nah. Biasanya. Eee. Kalo di. Apa. Konser. Itu. Kerjanya lebih. Yang gua rasain ya. Iya. Ini dari gua nih. Gua ngerasain lebih capek. Hmm. Yes. Apalagi festival. Hmm. Apalagi festival. Apalagi festival. Ada salah satu festival. DJ DJ lah di Indonesia ya. Dia start. Jam 5 sore. Hmm. Kelar jam 4 pagi. Itu kita kan ga tidur. Kita kerja. Waktu itu gua bagiannya adalah. Gua di backstage ngurusin refreshment. Jadi riders artis. Itu DJ nya mau. Ruang. Di ruangannya dia mau ada minuman apa. Mau ada makanan apa. Itu harus kita yang siapin. Oke. Itu. Jam 4 pagi selesai. Kita beres-beres ruangan. Jam 6 nya udah cekson pak. Engga. Jadi ga. Ceput dir. Ya acara. Eventnya 3 hari. Kita ga tidurnya 4 hari. Sampe acaranya kelar. Sampe acaranya kelar. Ya memang sih. Satu tim kita berlima. Bernam. Ganti-gantian tidurnya. Tapi ya tetep. Ga kayak kalian tidur di kasur. Tidur dimana aja. Tidur. Itu. Itu special skill anak event. Mantap. Emang harus. Special skill anak event yang perlu. Ada tuh apa aja mas. Kalau menurut lu. Bisa tidur dimana aja. Bisa tidur dimana aja ya. Itu wajib pak. Itu wajib pak. Kayak lagu Morfem berarti. Kayak lagu Morfem. Itu wajib pak. Wajib pak. Gua pernah tidur di carpet ballroom. Di FOH. Di belakang boot. Yang isinya kayu sama kerdus. Harus bisa semua pak. Ya emang kadang gue juga. Ada apa temen-temen gue juga. Enak event. Kadang-kadang lagi duduk. Tidur-tidur. Diem. Gini aja kecapean. Emang gitu dia. Itu lebih kemasuk angin. Kalau tidur harus kayak di. Apa? Bangku lagi. Dipangkuin istri ya? Iya. Dipangkuin dirimu. Yes. Kita next aja mas. Mas Gini. Tadi kan kita udah ngebahas pameran. Sama konser. Ada satu pertanyaan dalam kepala aku. Sampai detik ini. Kenapa konser itu tiketnya lebih mahal. Daripada pameran. Biasanya ya. Kayak pameran kita 50 ribu bisa masuk. Iya. Tapi konser kayak jutaan. Signitikan banget. Kayak kemarin gue beli tiket Bruno. Sampai 7 juta. Iya. Pajaknya sampai 8 juta. Nah. Mahal banget. Pameran 50 ribu masuk. Pameran baru-baru 100 ribu. Iya. Abis gak gaji? Abis. Itu dia. Makanya saya jual lagi. Lagi-lagi sih dulu. Jual rugi lagi. Oke ntar dulu curhatnya pak. Oke. Gimana? Kalau kenapa pameran bisa murah event. Eh kalau konser mahal. Itu pernah juga tuh dibahas sama Pak Menteri Sandiaga Uno. Kalau gak salah. Jadi kenapa konser itu mahal? Karena di Indonesia izinnya susah Pak. Hmm. Untuk ngurus izin event konser itu susah. Kan dia keramaian udah Pak. Izin keramaian udah pasti. Terus dia kan sampai malem. Terus dia suaranya berisik Pak. Beda sama pameran. Kalau pameran. Itu suaranya di dalam hall aja. Hmm. Terus dia gak sampai malem. Ya kan? Dia gak sampai malem. Terus kalau pameran. Kan itu aparat yang jaga ada. Tapi satu dua. Gitu. Mereka hanya kontrol gitu kan. Mereka hanya kontrol. Tapi kalau konser. Mereka harus ada aparat yang jaga. Ya kan namanya konser. Kayak Bapak. Nonton konser. Gitu. Tau rusuh kan itu. Tapi kalau pameran kan jarang. Karena orang. Kalau pameran tuh pengen. Lihat apa yang dipamerin. Namanya juga. Pameran. Itu. Jadi masalah utamanya. Satu itu. Dua. Ya. Artisnya mahal bos. Nah itu dia. Yes. Emang artis mahal. Karena emang tadi. Mas Gary juga bilang. Kalau. Sebenarnya konser itu lebih ribet. Karena. Ya kan ada orang lain yang. Itu kan. Artis dilibatkan lah ya. Artis dilibatkan. Kayak gitu. Itu adalah jawabannya guys. Berarti kenapa. Tiket konser itu lebih mahal. Ketimbang tiket pameran. Ya. Karena kita harus ngejaga banget sih. Artisnya itu ya mas. Ya. Mantap. Nah sekarang kan mas Gani udah. Masuk ke corporate. Berarti fokusnya udah jadi. Event. Specialist corporate gitu kan. Bedanya. Apa sih mas sama event-event eksternal yang. Dulu pernah dijalani sama mas Gani. Bedanya. Adalah. Kalau dulu. Kita. B2C ya. B2C kan. Pameran gitu. Pameran. Dulu itu. Di B2C. Senengnya adalah saat. Lu nongkrong nih. Kayak gue. Gue hidup di otomotif. Gue kerja bikin pameran otomotif. Pas gue nongkrong temen-temen gue. Ngomongin tuh event. Gue kayak. Wah itu. Gue salah satu yang bikin loh gitu. Sama halnya kayak kemarin gue sempet bikin. Eh sempet ikut. Dalam timnya ASEAN game. Saat tuh Indonesia tuh ngomongin. Wah opening ASEAN game. Bagus. Dia gak tau tuh gue berdiri sebelah speaker. Di tengah lapangan. Itu. Itu. Nah bedanya kalo sekarang di corporate adalah. Gue harus tau nih corporate ini. Goalnya kemana. Misalnya. Kayak di Airmas ya. Kita bikin roadshow yang udah pasti. Tahun lalu kita bikin di 14 kota. Juga di Indonesia ya. Seluruh Indonesia tuh. Kita keliling. Goalnya apa sih. Goalnya tuh pengen biar user kita. Tau. Ayo klik tuh apa. Airmas tuh apa. Nah goalnya kesitu. Jadi gue ada tujuannya bikin. Kalo dulu kan. Pokoknya bagus. Ya dapet untung. Hidup nih. Bikin event. Profit. Kita hidup gitu. Tapi dulu ada kebanggaan tersendiri. Oh ini gue yang bikin. Kalo sekarang gue lebih. Fokus bantuin corporate. Gimana caranya buat nge-boost sales. Itu udah pasti. Jadi semua yang. Sales minta. Misalnya ada. Eh ini tiba-tiba di. Surabaya ada event. Kita diajak gitu. Kalo. Kita diskusi sama si sales. Kalo memang ini bisa. Naikin. Penjualan kita. Oke kita ikut. Kita diskusi sama manajemen. Oke ikut gitu. Karena. Kalo sekarang kan. ROI nya udah harus banget. Dihitung ya. Sama manajemen return of investment nya. Jadi berapa yang gitu. Kalo disana. Kita akan dapet apa nih. Dari sana. Oke. Berarti kesimpulannya tuh. Kalo event nya corporate. Kita tuh lebih mikirin kayak. Benefit after event itu. After event. Nah sementara kalo event yang eksternal. Yaudah pada saat itu. Kita dapet cuan. Nah itu dia. Jadi kan. Sebenernya. Untuk sekarang. Banyak juga orang yang kira-kira. Kalo. Event yang. Apa biasanya. Kalo internal buat tuh. Kayak. Buat ngambil-ngambilin duit doang. Sebenernya enggak kan. Sebenernya ada. Tujuannya dibalik itu kan. Untuk. Sales juga. Untuk naik juga. Bisa juga sebenernya gitu kan. Gimana sejauh ini udah kepikiran. Buat jadi. Jadi event enggak sih. Karena. Gue gak bisa tidur dimana aja. Soalnya jadinya tidur dimana aja. Gue gak bisa. Berarti belum memenuhi syarat guys. Gitu. Menimewa kasur sama. Bantal. Hotel Bintang. 12. Tapi kan. Mas Gobel pernah lah ikut. Pernah ikut. Pernah ngerasain. Gue juga pernah ngerasain pas. Roadshow nya mas Gani kan. Tapi emang itu ternyata capek banget. Capek banget. Setah hari doang loh kita. Gak kuat. Gitu. Sekali ya. Sekali. Mas Gani yang urus lah. Kita mah ikut aja. Kita bagian ngapain kayak gitu. Ngisi air dan botol. Gampang-gampang aja ya gitu kan. Tapi event corporate. Kalo kita ngomongin soal corporate kan. Bawaannya kaku banget nih. Boleh gak sih kita tuh kayak bikin terobosan. Di event corporate. Misalnya kayak misal. Kita bandingin sama event eksternal ya. Kayak Pesta Pora kemarin. Mereka tiba-tiba ngundang Pak SBY. Itu kan dapet spotlight nya. Kenceng banget kan. Presiden bro gitu. Mantan. Mantan mantan. Nah kalo di event corporate. Boleh gak sih kita bikin sesuatu yang. Guprak gitu. Boleh dong. Boleh ya. Boleh. Jadi. Kayak sekarang ya. Kita corporate nih. Ya. Gue ngerjain eventnya air mas. Ada dua nih eventnya. Event yang tujuannya untuk internal. Ada event yang tujuannya untuk eksternal. Kayak roadshow. Hmm. Nah. Bedanya apa. Roadshow. Kan kalo roadshow. Itu sebenernya. Kalo di kita tuh template ya. Iya. Masih sekarang template tuh template. Nah template nya. Udah bertahun-tahun begitu. Nah gimana caranya biar berubah kan. Ya terus ya. Kita juga di support sama Pak Basuki. Pak Bas suka ngasih ide-ide. Coba lu kayak gini. Coba kayak gini. Kita jalanin. Ya ternyata memang lebih bagus kan. Dulu kita narasumbernya adalah ya. Kita bikin event misalnya di Ternate. Ya. 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 Narasumbernya dari Ternate. Yang dimana mereka udah saling kenal gitu. Nah kalo sekarang kan kita bisa bawa dari pusat kita bawa gitu. Kita minta support dari pemerintah pusat gitu. Akhirnya mau ikut kan. Nah itu kalo yang eksternal. Kalo internal. Contohnya tahun lalu lah. Kalian ikut kan tiba-tiba Nari India gitu. Oh iya. Iya iya. Oke. Terobosan-terobosan. Kayak lebih ke konsep acaranya. Konsep acaranya. Gitu. Berarti itu guys. Kalo kalian pengen jadi event corporate tuh sebenernya gak kaku-kaku amat kok ya. Segani. Mantep lah. Tapi sebenernya kalo di event itu sendiri tuh sebenernya ada. Apa ya. Isinya tuh ada orang-orang apanya sih. Nah. Nih. Event bener atau eventnya air mas nih. Bisa yang event bener ataupun event air mas tuh bisa. Oke. Dulu. Waktu gue di I.O. Di professional exhibition organizer itu di P.O. dia. Satu kantor itu bikin satu untuk satu event. Itu orangnya sekitar empat puluhan. Tiga puluh empat puluh. Itu bikin event. Itu semua ada. Sales udah pasti ada buat jualan gue. Gue dulu di operation yang bikin layout. yang bikin nyari kontraktor segala macem. Yang tektokan sama venue sama wilayah dan segala macem. Ngurus izin tuh. Bantuin itu cuma buat ngurus izin. Terus ada juga promosi. Promosi itu untuk megang media PR lah. Eh enggak. Promosi itu untuk media partner. Terus ada PR. Di event itu ya punya procurement. Karena kan kita harus beli barang juga. Terus ada IT juga bikin sistem. Buat registrasi. Ya kan. Dulu waktu masih pegang sendiri tuh. Bikin sistem registrasi. Terus ya finance udah pasti ada. Kan. Itu. Kalau itu di. Oh. Kalau di sekarang. Pokoknya ada Gani dan tim tiga orang. Tiga orang. Tiga orang kan. Tiga orang. Udah ngerjain berapa event? Selama setahun ini udah berapa event mas? Iya kan. Wah kalau 2024. Belum kehitung nih. Tapi 2023 kita ber. 2023 lebih parah. Orangnya cuma dua. Gani dan dua orang nih. Ada dua orang tim event. Jadi kita cuma bertiga. Ngerjain 54 event. 54 event dalam satu tahun. Dalam satu tahun. Ya. Masih ada yang lebih banyak. Ya. Cuman di kita. Resource juga terbatas. Dan kita gak pernah outsource kan. Kita kan gak pernah outsource. Hmm. Jadi kita semua kerjain sendiri. Outsource ya vendor pake. Tapi kita tidak hire. Manpower untuk outsource. Beda pameran. Pameran misalnya dulu gua. Pegang hall. Satu dan dua. Sendiri. Pesertanya ada sepuluh disitu. Tapi gua punya outsource. Empat orang lima orang. Yang bantuin gua di lapangan. Hmm. Ini gak ada. Jadi administrasi di kita. Semuanya di kita dah. Pokoknya. Palu gak ada. Apa lu mau? Gua gak ada. Apa lu mau? Gua gak ada. Pokoknya semua harus bisa. Harus bisa. Harus bisa ya itu ya. Tapi keren juga loh 54 event dalam satu tahun. Berarti kalau dirata-ratain sebulan itu bisa dua atau tiga event ya mas ya? Enggak. Satu tahun itu 52 minggu Grace. Oh iya. Satu tahun 52 minggu. Setiap minggu ada terus. Belom. Belom. Dipotong puasa 4 minggu. Lebaran 2 minggu. 6 minggu. 52 kurang 6. 46 minggu. Nataru 2 minggu. 44 minggu. Eventnya 54. Jadi satu minggu satu atau dua. Kukil loh. Dan itu gak cuma di Jakarta doang. Yes. Di seluruh Indonesia. Dari Aceh paling jauh sampai Ternate. Ternate. Bayangin guys. Udah berapa posisi tidur yang mereka lakukan. Berapa tempat yang mereka tiduri. Bayangin. Itu doang pikiranku guys. Makanya untuk kalian yang mau jadi anak event. Ya. Banyak minum vitamin. Banyak minum vitamin sih. Itu memang harus ya kayaknya ya. Ya. Vitamin sama makan. Oke itu kalau ngejaga secara fisik. Kan mental juga guberak gabruk tuh mas. Mental juga. Itu gimana tuh. Capek. Dar der dor dari kiri kanan. Itu gimana tuh ngejaga. Ya gak ada vendor. Kadang vendor. Lah aduh lama lagi nih orang. Ini hal yang menarik nih. Pernah gua di interview di tempat lain juga. Ditanya. Menurut lu. Event tuh kayak gimana. Nah. Menurut gua. Event tuh. Lu gak bisa ulang men. Yes. Jadi lu harus bener. Nah. Kenapa di tim gua gua tekanin. Lu kalau salah lu ngaku. Karena. Lu bikin. Gak bener. Lu gak bisa benerin saat itu. Lu bisa benerin nanti. Jadi yang lu lakukan. Lu minta maaf. Besok dibenerin. Karena event. Begitu lu udah salah. Udah. Udah gak bisa dibenerin. Lu. Lu bisa benerin. Tapi gak bisa maksimal gitu. Kayak waktu itu ya. Ya. Pengalaman pertama gua masuk sini. Gua bikin boot. Bootnya kurang bagus lah. Waktu itu gua ngerjain. Kurang bagus. Ya gua gak bisa apa-apa. Gua gak bisa. Retouch bootnya. Biar jadi bagus. Gua gak bisa. Jadi gua telan. Gua salah. Gua salah. Gua telat. Next pamerannya. Gua benerin. Oke. Berarti harus punya mental. Bertanggung jawab. Sama mau. Koreksi. Sama. Ngaku salah. Kalau salah. Ngaku. Jangan. Oh enggak. Itu kerjaannya. Gak boleh lempar-lemparan. Biasanya dia suka lempar-lemparan. Aku lagi yang kena. Disini doang cewek selalu satu. Disini doang guys. Oke luar biasa Mas Gany ya. Satu dari aku Mas Gany. Sebelum kita masuk ke section selanjutnya. Selain fisik, mental. Mungkin satu hal lagi yang harus dipunyai anak Ivan. Relasi. Perlu gak sih? Perlu banget. Ya kayak tadi yang kita bilang ya. Kita roadshow 14 kota. Satu kota di Jakarta. Tiga belasnya beda-beda. Nah. Ada Aceh. Medan. Terus ada Pangkal Pinang. Ada. Di Jawa. Kalau di Jawa. Oke lah ya. Masih gampang. Itu. Ya gitu. Kita harus punya banyak relasi. Terutama vendor. Terutama vendor. Banyak. Yang. Wah gue harus bikin event disini. Gue gak kenal siapa-siapa disini. Temen gak punya. Tapi kita punya temen disini. Tanya. Eh bro. Lu ada ini gak? Lu ada kenalan gak disini? Ada ini. Bilang aja nih. Akhirnya kenalan-kenalan. Akhirnya sekarang setiap Hermas bikin event. Sampai di. Ambon. Ternate. NTT. Di Kupang. Wah ada semua udah. Ada semua ya. Ya serelasi. Makanya anak event juga. Kita gak boleh. Kaku-kaku lah. Apalagi disini eventnya tuh kita merangkap partnership ya. Partnershipnya. Sponsor itu adanya di. Kita nih tim event nih. Hmm. Kita harus bisa. Gak cuman bikin event. Kita juga harus bisa nego. Kita harus bisa jualan. Kita jualan loh. Jualan event kita. Ya. Karena kita tidak punya sales nih di event. Jadi kalau kita bikin roadshow. Kita minta tolong temen-temen dari produk. Untuk. Contact. Principal. Yang kita belum kenal. Tapi begitu kita kenal. Kita gak sendiri. Tuh. Ya Alhamdulillah. Dua tahun. Targetnya. Team event. Untuk sponsorship. Di air mas. Pull ya. Mantep. Emang tip event. Applausnya doang guys. Keren banget ya. Ini. Jujur sih. Kalau aku tiba-tiba ditarik ke event. Mau. Tapi. Tapi kayaknya harus belajar banyak guys. Relasi gak punya. Kemana-mana. Terus. Mentalnya kayaknya juga belum sekuat anak-anak event sih. Kalau mas. Risky gimana tiba-tiba. Masih gak kuat sih. Mentalnya masih mental illness. Gak lah. Gitu. Relasi cuman bini doang adanya. Membiasi sama siapa. Semua punya relasi dibilangnya masing-masing. Yap. Betul. Tapi dibilang saya juga gak punya relasi. Gak. Tapi bini lu punya relasi. Gak. Berarti hidupnya ngandelin bini. Terima kasih pada bini. Oke. Keren mas Gany. Oke kita. Next section kita mau quiz mas Gany. Sebelum kelas kelas hari ini. Quiz apa nih? Quiznya kita. Quiz. Jawab cepet. Oke mas Gany jawab cepet. Hmm. Kalau boleh milih. Untuk di sebuah event mas Gany pilih jadi konseptor atau eksekutor. Eksekutor lebih gampang. Kenapa? Karena udah tinggal eksekusi aja. Sama-sama susah. Konseptor mikir, eksekutor ngejalanin. Tapi eksekutor itu mentalnya lebih gila pak. Karena lu hubungan sama orang banyak. Jadi eksekutor. Eksekutor. Mas Risky apa? Gak perlu jawab cepet gak lo pak? Karena saya gak tau. Karena saya gak perlu jawab. Kalau saya tau. Kalau saya tau konseptor. Konseptor ya? Iya. Kalau tadi kan eksekutor terlalu berat. Sayang ringan aja. Konsep aja. Emang konsep gak berat? Ya kagak. Otak doang yang jalan. Fisik kagak. Kalau eksekutor otomatis. Fisiknya jalan. Mental pun harus jalan kan. Otak pun harus jalan. Gimana cara lu ngomong sama orang di. Lapangannya seperti apa. Iya sih. Perlu lebih pada konseptor. Setuju sih. Sama mas Gany tapi. Oke guys lanjut. Kedua mas Gany. Kalau boleh milih side event. Lebih pilih gak tidur apa gak mandi? Lebih pilih gak tidur. Kenapa? Karena kalau gak tidur. Eh kalau kita tidur. Gak ada yang ngawasin. Itu. Apalagi sekarang ya. Kita gak bisa pakai outsource yang kita bisa. Isilahnya. Inilah. Apa. Panjangan tangan dari kita lah. Kita ngerjain sendiri. Ya kita harus make sure itu selesai. Jagain timeline nya dia biar. Selesai. Apalagi kalau mau ngebangun sesuatu. Waktunya pendek. Mendingan gue gak tidur dan gak mandi. Aduh. Aduh. Itu pilih dua-duanya aja nih. Tapi mas Gany. Adalah orang meninggal karena gak tidur. Ada. Tapi sama ada orang meninggal karena gak mandi. Ada. Itu loh. Ada. Nah ini disuruh milih nih. Dan mas Gany tetep memilih gak tidur. Memilih gak tidur. Tapi pilih gak tidur sih gue juga. Enggak ah gak mandi. Lu kalau misalnya gak mandi. Dia kan ketemu banyak orang. Kalau orang pas dia gak mandi gak mau. Nyium baunya. Iya kan. Padahal gak mau ketemu. Tuhan sudah menitipkan teknologi bernama parfum. Hahaha. Jadi ya. Cuman. Enggak. Aku tetep parfum itu kalau emang lu udah bau. Tetep gak bau mempan bro. Iya. Gasa aja dong bang. Hahaha. Oke lanjut pertanyaan terakhir mas Gany. Oke boleh tarik nafas dulu. Mas Gany. Kalau lagi hektik event juga. Iya. Pilih buat stay di venue tapi dibayar lembur. Atau boleh PP tapi bisa istirahat. Tidur di venue. Kenapa? Karena tenaganya gak kebuang banyak. Dan dibayar lembur. Dibayar atau tidak dibayar enakan di venue tetap. Karena tenaganya kita tidak terkuras banyak. Oh buat pulang gitu ya. Buat pulang. Terus misalnya lagi eventnya. Biasanya ini terjadi nih di preparation nih. Ya. Saat hari Hakan yaudah ya kita jalan gitu. Jalanin eventnya. Pas preparation. Kita pulang nih. Misalnya eventnya di Kemayoran. Rumah gue di Celeduk. Gue udah balik sampe rumah. Tiba-tiba di venue ada apa-apa. Gue harus balik lagi. Capek. Tapi mendingan gue di venue. Diam di venue aja udah. Kan kamu lihat sendiri kemarin event terakhir. Iya sih. Emang saya beranjak dari tempat itu. Iya sih guys. Dan aku juga ikut ngerasain sih kayak gak tidur. Ampe jam 3 subuh kali ya. Jam 3 subuh terus jam 6 kita udah balik lagi ke venue. Nah itu dia. Luar biasa. Gue bilang gue sih gak bisa. Gue jam 9 malamnya harus tidur. Iya udah harus tidur. Udah gantuk. Udah harus pake kaos kaki dan piyama. Tadi aja jam 12 tidur kan. Dari siang. Dari siang. Oke. Serahat ya. Oke maksudnya gue mau nanya dong. Dari lu nih ya. Dari 2011 sampe sekarang. 2024 otomatis berarti udah kurang lebih udah. 13 tahun lah. 13 tahun. 13 tahun. Selalu menjadi event gue mau nanya. Kira-kira. Kesalahan apa yang pernah lu buat. Ya pada akhirnya. Oh ini jadi pembelajaran buat gue nih. Dan achievement apa yang bener-bener kayak. Kok gue bangga nih ketika gue ngerjain ini nih. Karena blablabla segala macemnya. Dari kesalahannya dulu deh. Dari kesalahannya. Dari kesalahannya. Diinget sampe sekarang. Apa ya. Banyak Bill. Salah gue gak. Satu aja. Yang menurut Mas Gani. Oh ini tuh jadi titik balik. Untuk gue lebih baik lagi. Sampai jadi Mas Gani yang sekarang. Misalnya. Dulu. Masih muda kali ya. Emosi tak terkontrol. Gue ngegas Bill. Sampe gue gak sadar tuh direktur yang gue gas. Jadi. Dulu ceritanya gue. Itu lagi. Pegang. A shuttle bus. A shuttle bus ini. Gue harus naruh. A shuttle bus itu. Ke beberapa mall. Dan ke beberapa stasiun. Pernah naik kereta? Pernah. Tahu di stasiun banyak preman? Iya. Gue berantem sama preman ya. Jadi. Ya gue kan tak tokannya sama stasiun. Stasiunnya sudah mengizinkan. Gue taruh mobil disitu. Untuk jadi shuttle. Mobil gue dikolekin mulu. Disitu ada. Kru gue. Dia ngadu. Bang. Gue dipalakin mulu. Gini-gini. Gue dateng kesitulah. Mantemlah kita adu mulut. Lalalala. Menyebabkan. Gue telat untuk briefing. Hmm. Pas gue dateng briefing. Gue dimarahin tuh. Kenapa telat. Lo abis berantem sama preman. Abis adu mulut. Lalalali. Briefing. Lo diomelin lagi. Pecah disitu. Gue bilang. Udah. Lo aja yang turun cobain. Jadi gue marah lah. Gue lepas disitu. Nah disitu tuh. Wah gue gak boleh galak-galak nih. Gue gak boleh galak-galak nih. Ya udah. Abis tuh. Makin kesini ya kan. Ada galak. Saat waktunya. Iya. Saat waktunya. Lo salah. Dimarahin. Lo ngaku. Gue. Selesai. Kalau dulu kan gak jelas ya. Yang namanya anak muda gimana sih. Anak muda. Meledak-meledak. Kalau sekarang. Salah. Anaknya udah. Iya mas. Sorry gue salah. Ya udah. Besok-besok jangan gini. Udah selesai. Udah selesai buat gue. Iya. Itu. Kalau achievementnya. Apa misalnya pernah dapet. Event terbesar di muka bumi. Bener ya. Oh gue pernah datengin Elon Musk. Wah. Event gue. Achievement semua. Ada ya. Gak lah. Paling achievement itu. Gue bisa. Ikut di ASEAN game. ASEAN game. ASEAN game. Karena. Udah 50 tahun pak. Itu ASEAN game. Balik lagi kesini. Buat gue ya. Itu orang yang tidak nonton. Orang yang bodo amat sama ASEAN game. Rugi. Lu masih hidup 50 tahun lagi. Gak ada yang tau. Gak ada yang tau. Gue kayak masih. Lu masih. Lu 279 lagi. Lu yakinin aja dulu. ASEAN game tuh. Achievement gue paling. Tinggi. Karena itu. Bener-bener. Gue lagi tidak cari kerjaan. Cuman ada orang. Bang. Ini lu cobain. Masa kirim CV lewat WhatsApp. Gue bilang. Gue kirim. Tet. Gue kirim jam 3 sore. Jam 5 sore gue ditelepon. Interview bahasa Indonesia. Besoknya gue suruh dateng. Gue dikerjain. Seada-adanya. Jadi pas mau masuk ruang interview. Hari dia ngomong. Ini udah di depan ruang interview ya. Mau di interview user. Dia buka pintu. Mas. Full English ya. Terus ditutup pintunya. Mampus gue. Bahasa Inggris gue yang bukan jaksel banget ini kan. Which is not good lah. Ya not good lah ya. You know I know. Mohonnya. You told me I work. Mohonnya. Mohonnya jadi. Oke. Eh gue. Hari itu juga gue diterima. Bahkan. Kan gue di interview nya sama ini ya. Sama bule. Hmm. Bule nya bilang. Lu besok bisa masuk gak? Gak bisa lah. Gue besok kerja. Gue masih di I.O kan. Kira yaudah. Gue disitu achievement gue. Gue temu tim. Itu tim menurut gue yang paling luar biasa. Itu tim solid banget. Karena kita sekitar tujuh apa. Ya tujuh bulan. Itu kita hidup di GBK. Lu inget gak dulu GBK. Waktu mau hasian game. Itu ditutup. Ya bisa masuk kita doang. Jadi di GBK gak ada orang lain selain kita. Gak ada tuh orang lain lari sekarang. Gak ada. Gak ada tuh. Yang lari lari. Terus pura-pura kenalan. Segala macem kan. Sekarang kontennya gitu. Gobelok. Joostrafa. Gak ada. Gak ada yang lari. Gak ada yang boleh masuk. Kecuali kita. Karena kita pakai ID card kan. Jadi kita yang masuk. Udah. Terus gak ada yang jualan. Tempe menduan gak ada coy. Basel samping softball itu. Gak ada. Wah itu langganan saya dari kuliah tuh. Itu langganan dari kuliah. Itu juga gak buka itu. Gak ada yang buka sama sekali. Di GBK kosong gak ada. Nyari air aja kita harus ke festival makanan dari salah satu ojek online. Waktu itu lah. Disitu lagi ada. Jadi kita harus disitu. Itu doang GBK yang dibuka. Itu timnya paling solid pak. Oke. Dan satu-satunya event yang gue jalanin dan gue nangis. Asean gitu. Asean game. Muke begini hati rembo. Disitu jadi rinto gue. Asean game. Buk. Kapan lagi. Rinto. Jadi rinto. Jadi rinto. Oke. Berarti achievement itu dari segi kayak. Pegang tanggung jawab sebesar ini gitu ya. Ya. Bukan dari segi materinya lah ya. Kalau bisa dibilang. Itu bukan wisdom tamah ya. Bukan ya. Wisdom tamah. Wisdom tamah. Kalau dari materi. Gede juga. Event gitu-gitu aja. Event gitu-gitu aja. Jadi ya. Ya gitu aja udah. Semua teman saya di event ya gitu aja. Sampai sekarang. Jadi ya. Mantep. Tapi relasinya banyak. Relasinya banyak. Aku apresiasi banget sih sama anak-anak event. Entah itu event corporate ataupun event-event di luar. Karena emang selain mental fisiknya juga gila-gilaan guys. Nah itu dia. Itu jadi pelajaran juga untuk aku yang. Persiapannya panjang banget. Panjang. Bukan sekedar. Yaudah hari itu langsung kerjain. Enggak. Tapi kan persiapan ada perinjian dan segala macem. Yes. Yang gak bisa dipandang sebelah mata lah. Yes. Begitu kan. Luar biasa. Luar biasa Mas Gobert. Emang global of the days. Saya disini bijak banget ya. Oke. Berarti closingnya quotes ya. Quotes. Jangan dong. Masuki kan udah. Oke. Ini gini mas. Dia kenapa bijak? Karena hari ini pake kemeja. Oh iya. Ada angin apa? Mas Gobert. Talk show. Hahaha. Biasanya kantor juga pake leg bong. Hahaha. Oke guys. Makasih Mas Gany udah sharing ke kita hari ini. Seputar event dan juga event corporate. Mungkin ada yang mau disampaikan dari Mas Rizky? Iya. Mungkin yang terakhir kali masih kira-kira untuk. Para. Gen Z muda budi sekarang nih. Yang ingin jadi enak event. Kira-kira. Kira-kira apa mas? Hmm. Di event. Jangan malu. Hmm. Jangan malu. Gue pernah. Event. Cuman ngurusin parkiran. Ya itu kan parkir. Jalanin aja terus. Hmm. Jangan malu buat. Ya jangan milih-milih kerjaan lah. Kalau di event gitu ya. Hmm. Lu mau disuruh jadi apa? Udah jalanin aja. Hmm. Dari situ lu gak tau loh. Lu cuman crew nih. Yang lu parkirin taunya. Atau lu jadi crew. Lu handle satu orang. Lu jadi LO. Lu handle artis. Artisnya suka. Lu diangkat jadi asisten. Atau lu dikasih kerjaan gak ada yang tau. Betul. Jadi ya. Itu sih semua kerjaan ya. Harus baik sama semuanya. Ya udah. Pokoknya jalaninnya. Ya bener aja. Ya bener. Jangan neko-neko. Udah. Jangan gengsi kalian semua tuh. Keren banget Mas Gany hari ini. Dan sekali lagi thank you banget. Karena udah mau jadi. Thank you. Gastar pertama di obrolan jam kantor. Iya nih. Gara-gara kita nih Mas Gany. Kerjanya jadi terhambat. Aman. Aman ya. Kan udah di prepare-in sebelumnya. Oke makasih semuanya juga yang udah nonton. Jangan lupa buat like, komen, dan subscribe. Dan kasih komen juga. Kira-kira siapa yang mau kita undang kesini. Komen di bawah pokoknya ya. Kalian mau komen langsung. Pabasuki yang dateng? Boleh juga gak apa-apa. Mau direkturnya juga? Boleh. Boleh. Atau mungkin kita mau ngulik-ngulik seputar pekerjaan gobel juga boleh. Ganti anbel gue jadi mas. Gak apa-apa. Ini host magangnya pamit dulu. Oke sama saya juga. Bye bye. Thank you Mas Gany.